Intro We're back again on Entertainment News Kecintaannya pada kesenian Lenong membuat aktor dan pelawak Harry Dufretes tetap setia dengan Lenong dan memperjuangkan kesenian seater tradisional asal Betawi tersebut agar tetap eksis Ya, artis kelayaran Hanover, Jerman Barat ini ternyata tidak hanya bermain dalam Lenong tapi juga menjadi pembina grup Lenong muda yang bernama Cabe Rawit Wow Salah satu kesenian Betawi yang menampilkan banyak kasana seni dan budaya adalah Lenong Lewat tari, dialog dan cerita, serta musik tradisional gambaran kehidupan masyarakat Betawi akan terlihat secara utuh Lenong sendiri awalnya dipentaskan dari kampung ke kampung Baru pada akhir tahun 80-an hingga pertengahan 90 Lenong masuk dan menghias layar kaca Penampilan Lenong rumpi dengan salah satu sosok sentralnya yaitu Harry Dufretes Mampu menjadi magnet bagi masyarakat untuk berada dekat layar kaca dan menyaksikan Lenong Dari waktu pertama saya dikenal lewat Lenong juga sampai sekarang memang saya masih terus menggeluti dunia Lenong Artinya sekarang saya sudah mulai membina grup Lenong yang muda ya kan Sebagai regenerasi lah ya kan dari Lenong yang ada Karena memang ternyata bukannya ini ya ternyata memang tidak banyak yang menggarapnya Ya kan tidak banyak yang menggarap Lenong yang berkecimpung di situ gitu Sehingga ya akhirnya ya jadi jarang yang buat Dan kalau tidak ada regenerasi ya kan bidang apapun sama aja sebenarnya Pasti akan punah lama-lama Grup Lenong yang lagi saya bentuk ini, ini udah 2 tahun ini Udah mulai manggung-manggung juga namanya Lenong Cabai Rawit Yaitu anggotanya anak-anak muda usia 7 tahun sampai 19 tahun Sebelum lomba-lomba itu saya buat saya juga udah mulai melakukan perekrutan lah ya Waktu itu buka sanggar waktu itu sempat di Taman Mini Indonesia Indah Nah dari situ ada kemudian ditambah lagi dari lomba-lomba itu Akhirnya saya menemukan ini wajah-wajah baru, talent-talent baru ya kan Pemain-pemain Lenong, Lenong Wan dan Lenong Wati yang baru gitu Akhirnya jadi mulai jadi banyak akhirnya dari yang bikin sanggar ada Dari peserta lomba juga ada Sebab gini tanpa terasa ini kan sekarang udah 20 tahun lebih dari tahun 1991 Waktu Lenong Rumpi muncul, ya kan tanpa terasa ya udah 20 tahun Ya kan 20 tahun ternyata tidak banyak yang boleh dibilang melakukan regenerasi Selama 20 tahun itu cuma ditampilin, ditampilin, lebih diekspos aja terus menerus Ya lama-lama habis sama aja kayak hasil alam Bisa dong kita mesti selalu merasa apa ya Tetap optimis, ya kan gitu bisa, bisa, ya kan tinggal itu aja Yang masih kurang sekarang adalah sebenarnya ruangnya, ya kan Saya pengennya nih ya, nanti kita gampang nonton Lenong gitu loh Ya kan mungkin nanti ada satu gedung pertunjukan di kota Jakarta ini, ya kan Aduh ntar saya pengen ngomong emang Pak Gubernur nih Satu gedung pertunjukan yang bisa muter atau bisa menampilkan Lenong tiap hari gitu Kayak nonton bioskop gitu, ya kan Jadi pengen nonton Lenong ya tinggal pergi aja ke gedung itu beli tiket nonton Lenong gitu kan Ya kan, terus di TV mungkin juga Jangan jadi tiap hari deh kalau di TV jangan stripping deh Lenongnya Tapi istilahnya balik ke weekly aja, ya kan seminggu sekali gitu kan Buat ini, cari suasana yang segar, cari kelucuan-kelucuan ya kan Wih, keren banget Mas Hari de Fretas ini Kita berdoa semoga banyak ya orang-orang yang seperti Mas Hari de Fretas ini Yang peduli terhadap satu budaya lokal gitu Budaya Betawi asli loh Supaya memang ada regenerasi Karena kata dia ya, si Lenong Rumpi ini sendiri sudah berdiri 20 tahun Dan dari 20 tahun sampai sekarang belum ada satu Lenong yang sejenis yang baru-baru yang muncul Jadi itu-itu aja terus Makanya didirikanlah si cabai rawit ini Karena Hari de Fretas juga mengadakan lomba Lenong tiap tahun untuk mencari bakat-bakat baru untuk bisa ngelenong Betul banget, karena bukan hanya budaya atau tradisi yang nggak dibina ya Kalau misalnya perasaan juga nggak dibina itu bakal kunah katanya Iya, jadi ada perasaan yang hancur gitu ya, Dev ya Kok dia pun jadi curcol pagi-pagi? Oh iya bener, ada salah Itu kan tadi tentang budaya Kita juga, ini berharap ya budaya Lenong Ini apa, Lenong asli Betawi ini bisa harum lagi namanya gitu Bisa muncul lagi, jadi nggak cuma lawakan-lawakan yang sekarang gitu kan Jadi semoga banyak regenerasi ya Regenerasi baru tentunya dari generasi muda yang mau meneruskan budaya Lenong ini Iya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!